Intro Beli 1, dapet gratis 3 Pemirsa 600 mahasiswa STP Indonesia 2 Bali yang akan menyelesaikan kuliahnya Juli 2019 mengikuti uji kompetensi sektor pendidikan bidang hotel, restoran, dan kepemanduan Uji kompetensi bidang hotel, restoran, dan kepemanduan dibuka langsung oleh Kepala Bidang Industri Pariwisata Kabupaten Badung Ngakan Putu Tri Aryawan Ketua STP Nusa 2 Bali Dewa Gede Ngurah Biomantara mengatakan STP Nusa 2 Bali kembali menyelenggarakan uji kompetensi bagi mahasiswa STP Nusa 2 Bali STP Nusa 2 Bali telah memfokuskan pada mahasiswa yang akan menyelesaikan kuliahnya di semester gedap yang berakhir Juli Maka dari itu seluruh mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikannya di STP Nusa 2 Bali harus mengikuti uji kompetensi Beberapa poin yang perlu disampaikan ketua STP Nusa 2 Bali adalah seluruh mahasiswa yang mengikuti ujian kompetensi merupakan mereka yang akan menyelesaikan pendidikannya Selain menerima ijazah dari STP Nusa 2 Bali, mereka juga akan memegang sertifikat kompetensi baik untuk kluster, korporasi, maupun kualifikasi Jumlah mahasiswa mengikuti uji kompetensi mencapai 600 orang Lulusan STP Nusa 2 Bali saat terjun ke masyarakat sudah dibekali sertifikat uji kompetensi STP Nusa 2 Bali berharap, uji kompetensi betul-betul dilaksanakan dengan baik Kualitas-kualitas yang nanti diharapkan dari uji kompetensi ini akan mencerminkan sejauh mana Kompetensi-kompetensi yang sudah diterapkan oleh masing-masing program studi itu bisa dicapai Hasil uji kompetensi merupakan gambaran dari program STP Nusa 2 Bali Kami sangat menyadari sekali pada zaman sekarang ini bahwa di dalam hal kita untuk bersaing di industri kerja itu yang lebih diutamakan adalah kompetensi kompetensi daripada anak-anak, daripada memang ijazahnya ijazah itu sebenarnya sekarang justru sebagai pelengkapnya maka daripada kami memberikan pendekanan sekarang ini lebih banyak kepada kompetensinya dan proses uji kompetensi ini pun kami sudah di surveillance oleh pihak BNSB sendiri serta juga dari Sekretariat ASEAN MRA Tourism Profesional yang ada di Jakarta ini juga menandakan untuk bisa mengkonfirmasi bahwa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di STP Bali ini kompetensi kompetensi yang kami ditapkan dan juga kami capai di STP Bali ini memang sudah betul-betul memenuhi standar daripada ASEAN Kepala Bidang Industri Perwisata Kabupaten Badung, Ngakan Pututri Aryawan mengatakan Dinas Perwisata Badung sebagai perwakilan PMK Badung sangat mengapresiasi kegiatan uji kompetensi yang digelar STP Nusa 2 Bali melalui Dinas Perwisata dan Tenaga Kerja pada tahun 2019 ini terdapat 2.000 sertifikasi yang nanti akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Hal ini merupakan bukti program Bupati Badung bahwa dengan pola pembangunan semesta berencana Bupati Badung ingin meningkatkan daya saing tenaga kerja Badung agar bisa bersaing dengan tenaga kerja dari wilayah di luar Badung Untuk saat ini itu data yang kami terima yang sudah sertifikasi itu 15.000 ya 15.000 per tahun 2018 itu 15.000 nah sekarang tahun 2019 itu ada 2.000 ada 2.000 nanti kita uji kompetensi lagi dan kami juga memberikan apresiasi kepada sekolah-sekolah tinggi baik yang ada di STP maupun kemarin juga kami membuka itu uji kompetensi ini juga di Universitas Dianapura di UNIRA itu kami sangat-sangat terima kasih karena ini kami dari pemerintah sangat terbantu Ngakan Putu Tri Aryawan menambahkan hingga saat ini saingan terberat tenaga kerja Indonesia di sektor perwisata berasal dari negara tetangga Vietnam dan Thailand sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 15.000 tenaga kerja telah disertifikasi dan pada tahun 2019 sebanyak 2.000 tenaga kerja lagi akan disertifikasi selamat menikmati